Bagaimana hukumnya menikah siri tanpa diketahui istri pertama Istri pertama tahu setelah menikah Jadi memang kalau antum nikah lebih baik terus serang Walaupun ada yang terus serangnya nanti Macem-macem ya laki-laki ini kalau bicara tentang poligami Ya Allah bahagianya jamaah Semangat 45 Tapi kalau sudah ngerjakan Tidak berani Akhirnya sembunyi Menikah sejatinya jamaah Tidak harus izin istri pertama Karena istri yang mana yang memberikan izin Sampai ada seorang mengatakan Ustaz gimana caranya dapet Izin dari istri pertama supaya nikah lagi Ya gak tau caranya gimana Cari antum caranya Mungkin antum kasih apa sama istri Tapi makanya gak ada syarat untuk minta izin istri pertama Nikah ya nikah antum Tapi dengan catatan antum mampu berlaku adil Dan maantum siap menghadapi konflik Perang nih Perang badar Ada yang menang ada yang kalah jamaah Dan tolong yang menikah lagi ini Yang menikah lagi ini Kadang-kadang gak siap dengan konflik Ketika gak siap dengan konflik itu Dia panggil orang lain Tolonglah Ustaz selesaikan konflik Antum yang enak-enak Ana suruh nyelesaikan konfliknya Ini orang-orang selesaikan konflik itu Antum yang harus menyelesaikan Gimana caranya Antum tahu caranya Kadang-kadang ada laki-laki yang nikah Lebih dari satu Gak pandai mengambil hati istri pertamanya Ya istri hati pertama mungkin dia Sakit Tapi Alhamdulillah belum mati Masih ada cinta di hati dia Antum berbuat baik sama dia Terus dirayu Istrinya marah Antum tahu Aisyah radiyallahu aneh Kadang-kadang dia marah Sampai berulang kali yang disampaikan Piring pun pernah pecah di rumah Rasulullah Tapi Nabi menyikapinya dengan bijak Tidak mengatakan bertakwalah kepada Allah Aku suami InsyaAllah Itu kadang-kadang suami kayak gitu Ini istri kurang hajar Betul istrimu sedang sakit hati Engkau yang harus tahu Dan ada yang mengatakan Lebih baik minta maaf Daripada minta izin Kalau minta izin gak dikasih Kalau minta maaf Enak banget Tapi gimana Ini udah takdir ilahi MasyaAllah Ini 6 jam Terima kasih Terima kasih.